Anggota Menteri Stalin Mahvilal, angkat tangannya! Terima kasih ya semuanya atas kehadirannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berseraturahmi, bisa bertemu dalam acara yang sangat-sangat bersejarah ulang tahun atau tidak ke-21 pesantin Mahvilal. Alhamdulillah juga disini kita kedatangan toko-toko masyarakat. Saya berikan banyak terima kasih ya kepada Pak RT, Pak NRW, Ketua DKM, Ketua RPM, Pak Lurah, Pak Cama. Terima kasih atas kehadirannya dan tidak lupa kita kedatangan anggota DPRD, Pak Aan Andi Purnama. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kemudian kita kedatangan juga Ketua Kadin. Kadin itu persatuan para pengusaha sekota Bandung, Pak Iwa Garciwa. Kemudian kita kedatangan Pak Camaat, terima kasih Pak Camaat, Ketua Tergunu Persatuan Guru NU, terima kasih. Kemudian ini, mantan calon wakil wakil, Pak Ruri Hidayat. Terima kasih atas kehadirannya dan teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya semua. Tadi sudah ceritakan oleh Bapak saya, Pak Nanjang, tentang sejarah Al-Hilal. Saya tidak akan mengulang lagi. Tapi saya mau cerita tentang rencana Al-Hilal. Al-Hilal itu punya visi 2045. Apa visi Al-Hilal 2045? Insya Allah, mudah-mudahan, bila masyarakat mendukung, pemerintah hingga dukung, kita ingin punya rumah sakit. Gimana? Setuju, Pak? Setuju! Setuju! Insya Allah, 2045 target kami, insya Allah, Al-Hilal punya pesantren sebesar gontor. Amin! Amin, yang keras! Kemudian, yang ketiga, yang ketiga apa? Sudah sering dengar, nih. Al-Hilal berencana ingin punya, apa? Universitas Al-Hilal. Insya Allah. Insya Allah, 2045, masih 22 tahun lagi. Saya tidak tahu apakah ada umur atau tidak. Apabila generasi sekarang ini, generasi saya tidak bisa, mudah-mudahan, generasi anak saya. Ini harusnya saya perkenalkan, yang Hilal, mana Hilal ini? Anak saya namanya Hilal, ya. Jadi, Al-Hilal itu berasal dari nama anak saya. Nah, saya juga ucapkan terima kasih kepada para pengusaha Hilal dan pengajaran Hilal yang sudah datang. Terima kasih banyak. Nah, kita sebenarnya sudah, saya, secara ribadian, teman-teman, sudah mulai, nih, Pak Bapak Sekarang. Sudah mulai menjajaki kemungkinan pendirian universitas dari rumah sakit. Kalau pesantren, Alhamdulillah, sudah onda kreka. Kita sudah kirim kader banyak ke gontor, dan persiapan sudah banyak. Tapi, kita dua hal yang kita perlu belajar. Yaitu pendirian rumah sakit dan pendirian universitas. Ternyata, setelah saya istirahat uang ini dengan banyak pihak, itu tidak semudah kita berikan ke pesantren. Tidak hanya butuh, kita tidak hanya butuh uang, lahan, dan sebagainya. Tapi, kita butuh kekuatan politik. Saya jujur, ini. Ijin untuk rumah sakit di kota Bandung harus dapat tangan-tangan beberapa. Dan itu sulit. Bahkan bisa dikatakan sudah ditutup. Sebelum kepemimpinan gubernur akhir, itu beliau sebelum reksa, dua bulan sebelumnya, tangan-tangan dua rumah sakit. Ijin dua rumah sakit. Yaitu rumah sakit Edelwis, yang kedua rumah sakit Baru Tawid. Edelwis, Alhamdulillah, sudah ada ya, 2020, dia berdiri. Yang belum berdiri itu Baru Tawid. Saya sangat sulit sekali untuk menegus itu. Pendirian universitas juga tidak mudah. Ijinnya itu melibatkan banyak hal. Jadi, perlu kekuatan politik sebenarnya. Yang mana kenalan-kenalan pejabat, yang mana sekarang ini. Jadi, ini kita kayaknya harus mulai-mulai kenal-kenal para pejabat, nih, kayaknya, ya. Selama kita, Pak, selama kita di Cibiru, kita 11 tahun, itu selama 11 tahun di Cibiru, ini hampir kita gak kenal para pejabat. Jujur? Kita ngusir masyarakat, aja, ini. Bahkan di COVID, ya, kita udah membagikan ratusan ton beras, ya. Ini luar biasa. Tapi kita memang sedikit sekali kenalan dengan para pejabat. Mudah-mudahan, bapak-bapak sekalian ini yang disini, ya, itu bisa membuka jalur buat kita. Amin, ya. Yang berikutnya, Insya Allah, gila di luar masyarakat, kita ingin bangun ke santren, dan mungkin mesjid disini. Kita ingin gedung bangun, gedung ke santren disini. Insya Allah. Kita itu termasuk tipe yang baperan, Pak. Bapak-bapak itu. Kalau ada masyarakat sesama muslim yang menolak, kita biasanya batalin. Tapi, dengan syarat yang nolak tersebut, harus bikin yang lebih besar dari kita. Iya. Jangan syafir. Misal, kalau ada, ya, sekarang belum ada. Kalau misalnya ada, kalau ada yang nolak seperti itu, kita bangun ke santren disini, kita akan datangnya dan minta beliau untuk bangun yang lebih besar dari kita. Kalau ada. Yang kedua, kita kebaperan. Sekali lagi. Mohon maaf ini. Nanti, bila ada kebangunan, bila ada gangguan, dan dari pihak-pihak, dengan tanda putih, saya ngomong apa adanya Ormas, itu saya akan berhentikan. Kita sangat baper. Kita bangun kebaikan. Mayoritas, kita habis uang banyak pribadi, ya, untuk pembangunan ini. Tapi, ternyata, apabila ada, dengan mohon maaf, ya, saya ngomong apa adanya, pas pembangunan ada Ormas, datang aja misalnya, mohon maaf ya, mohon maaf ini, itu kita berhentikan langsung. Dan kita akan bangun diskotik. Jangan-jangan ini jenis diskotik lebih mudah. Ini kita lama sekali untuk pembangunan gedung pesantin ini. Makanya, bapak-bapak pejabat ini, minta tolong dibantu. Yang penting, kita secara legal, hukumnya kan sudah dapat IED. Tapi, apabila ada gangguan-gangguan, kita minta tolong untuk dibantu. Mudah-mudahan, mudah-mudahan, kita ada rencana nih, tahun 2023 ya. Kok saya ikutnya 2024 terus tuh? Kenapa ya? Mudah-mudahan, 2023, kita bisa bangun pesantren di sini. Kita ada lahan di Cilinyi. Insya Allah juga akan bangun pesantren putri. Kita lah, Alhamdulillah ya, sudah ada di Cilinyi besar, kita akan bangun di sini, kemudian juga nanti di Cilinyi. Dan semuanya buat masyarakat. Semuanya gratis kan ya, bapak-bapak ibu-ibu? Gratis kan, nggak pernah ditarik daer sama sekali? Mudah-mudahan, partisipasi kita sangat besar di sini, ke masyarakat. Dan mudah-mudahan juga, masyarakat mendukung kami. Terima kasih ya, atas kehadirannya. Wabarakatuh, 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.